Jika matriks V adalah perkalian 2 matriks ini tidak mempunyai inverse, maka nilai 2B kuadrat min 18 adalah kalau tidak mempunyai inverse berarti matriks singular tapi sebelumnya kita harus mengalihkan ini matriks V ini seperti apa matriks perkalian matriks itu baris kali kolom jadi sebaiknya ini kita kasih pembatas seperti ini biar kita tidak salah mengalihkan untuk baris 1 kolom 1 tempat disini, ini kita mengalihkan baris 1 dengan kolom 1 ini adalah min 7 dikali 2B berarti ini 2 pangkat B min 7 kali 2 pangkat B ditambah 2 kali 2 ditambah 4 jadi baris dikali kolom nah untuk baris pertama kolom kedua, ini mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua nah ini min 7 dikali ini, semuanya ini jadi ini akan menjadi, saya tulis disini dulu ya min 7 2 pangkat B, ya ini kali ini terus ini kali ini plus 28 ya, min 7 kali min 4 ini plus 28 ya, ditambah ini 2 kali min 2B nah ini bukan tambah, jadi minus ya jadi minus tidak plus nah ini minus ya 2 kali min 2B jadi minus 2 2 pangkat B ya ini 2, bukan 2B ya, 2 pangkat B ini akan sama dengan 28 ya, ditambah, eh dikurangi min 9B min 9 kali 2 pangkat B ya 28 min 9 2 pangkat B nah sekarang untuk baris kedua kolom pertama kita mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama 0 dikali 2 pangkat B ini 0 tinggal 1 kali 2 yaitu 2 ini memudahkan ya ini baris kedua kolom kedua baris kedua kita kalikan kolom-kolom 2 0 kali 2B min 4 adalah 0 ini tinggal 1 min 2B ini adalah min 2B nah, sekali lagi matrik ini adalah matrik yang tidak memiliki inverse yaitu matrik singular matrik singular itu apa? misalnya A B C D kalau singular AD ya AD dikurangi BC ini sama dengan 0 ya jadi ini dikurangi ini harus sama dengan 0 ya jadi min 2 pangkat B dikalikan ini dalam kurung min 7 kali 2 pangkat B plus 4 ya ini dikalikan ini ya kurung tutup dikurangi ini kalikan ini ya jadi 2 kali 28 ini langsung aja ya atau gini dulu aja 2 28 min 9 kali 2 pangkat B ini 28 min 9 kali 2 pangkat B nah ini 28 ya nah ini kita kalikan ke dalam pelan-pelan aja biar gak salah ya min 2 pangkat B dikali min 7 kali 2 pangkat B ini adalah min kali min plus ya berarti 7 dikali nah ini 2 pangkat B dikalikan 2 pangkat B ini akan menjadi 2 pangkat 2 B ya ini 2 pangkat 2 B ya dikurangi 4 ya kali 2 pangkat B ya 2 pangkat B dikali 4 ya ini minus jadinya minus dikurangi 2 kali 8 itu 6 ini berarti 56 ya 2 kali 2 akan 4 tambah 1 56 ya ditambah 2 kali 9 berarti ini 18 kali 2 pangkat B nah ini 2 ini bisa saya tulis ini 2 B ya kuadrat ya depannya ini tetap 7 ya ini min 4 kali 2 B 2 pangkat B maksud saya ini 18 kali 2 pangkat B ini 18 kurangi 4 ini adalah 14 min 14 ya dikali 2 pangkat B ya min 56 6 biar enak ini sama dengan 0 ya sama dengan 0 karena matrix singular ini tadi sama dengan 0 sama dengan 0 biar enak semua kita bagi 7 ini kita bagi 7 ini akan menjadi 2 pangkat B kuadrat ini untuk persamaan kuadratnya min 2 ini 2 pangkat B min 8 sama dengan 0 ini kita faktorkan ya ini 2 pangkat B ini 2 pangkat B 8 itu bisa 4 kali 2 jadi ini min 4 ini plus 2 jadi 2 pangkat B sama dengan 4 atau 2 pangkat B sama dengan min 2 hasil dari 2 pangkat B enak mungkin min 2 ya jadi ini kita apa apa tinggal ini 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat 2 berarti B nya sama dengan 2 ya nah B nya 2 kita masukkan ke yang diinginkan 2 B kuadrat min 18 ini sama dengan 2 kali 2 kuadrat min 18 2 kuadrat 4 ya 4 kali 2 ini adalah 8 8 min 18 sama dengan min 10 jawabannya adalah yang A baik ini pembahasan untuk soal tersebut soal tersebut